Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel Saudara masih berbincang terkait dengan Ikatan Alumni Fakultas Hukum UMI Ternyata mempunyai banyak kegiatan-kegiatan menarik Kegiatannya yang rutin dilakukan apa nih Pak Andi Buwana? Sebenarnya sih kalau mau dikatakan rutin Belum juga Karena kami pelantikan tanggal 19 yang lalu Lantas rapat kerja tanggal 20 Sekarang ini kita baru mau perencanaan aplikasi dari program Baik jadi nanti baru mau ada program-program baru Nah tadi juga saya mendapatkan informasi bahwa Yang pernah menjabat sebagai ketua IKA Fakultas Hukum ini adalah Bapak Almarhum Isan Yasinimpo Pasti ada program-program yang sudah dijalankan oleh Almarhum sebelumnya Di tahun ini, di periode ini Apakah ada program baru atau melanjutkan program periode sebelumnya? Kalau terkait dengan program yang sebelumnya Ya setidaknya hubungan dengan Fakultas Itu yang rutin dan itu kepantasan dari sebuah satu masa periode Sasi ke pengurusan IKA Fakultas Hukum untuk ada kontribusi ke pihak pimpinan Fakultas Ke pihak dekanat ke kehidupan Fakultas Hukum Umi Selebihnya itu adalah program yang tentu sama sekali pembaruan Kami mengemban visi dari ketua umum yang sekarang beliau Haji Andi Bakti Jupri Serjan Hukum Master Hukum Visinya itu adalah satu untuk semua, semua untuk satu Satu untuk semua, semua untuk satu Itu mengandaikan, menggerakkan Ada penggiatan interaksi semua bidangnya Untuk mengarah ke tiga misi besar Yang pertama adalah interkoneksitas program Interkoneksitas program itu bahwa setiap program yang ada di bidang masing-masing Itu punya impact terhadap hal yang kedua Yang disebut dengan keserentakan organisasi Keserentakan pergerakan organisasi Jadi ada program di setiap bidang Boleh dijelaskan bidangnya apa saja nih Pak? Bidangnya kalau tidak salah pertama itu pengembangan struktur kelembagaan Kemudian ada peningkatan profesi alumni Karir alumni, pendampingan masyarakat Seperti saya kanjian hukum dan pembangunan hukum Itu kalau nasa ada sembilan bidang Yang pertama tadi punya impact kepada yang kedua Interestas program Kemudian masuk pada keserentakan organisasi Di semua tingkatan Kemudian yang ketiga adalah Impact ketiga adalah promosi alumni Promosi alumni Promosi alumni adalah program Yang akan didorong oleh Keserentakan organisasi Dan keserentakan organisasi Akan didorong dengan brand Brand image dari interkoneksitas program Interkoneksitas program ini Semua program yang ada Dia disatukan dalam satu metodologi kerja program Siapapun, apapun model kegiatannya Akan terlihat dari Metodologi yang bergerak di situ Sebagai peralatannya Oke, nah tadi Kalau dari ikatan alumni sendiri ini kan Salah satu tujuan dibentuk untuk berkontribusi Kepada fakultas hukum umi Bagaimana nanti citranya akan bagus di luar sana Track recordnya seperti apa Tapi bentuk kontribusinya untuk fakultas hukum sendiri itu akan seperti apa Pak? Ya termasuk pikiran-pikiran tentang Terkait kurikulum Ada tantangan nih dari Pak Mas Menteri Nadiem Makarim Tentang istilah kampus merdeka Itu tantangan Kalau seandainya kurikulum itu mau dirancang Ya begitu kami diminta untuk memberikan kontribusi Ya pasti kami siapkan kontribusi dalam bentuk kurikulum Selebihnya ya tentu saja Bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia yang ada di dalam Begitu dia keluar Kami di luar sudah siap Untuk memandu mereka melalui program-program tadi itu Jadi termasuk untuk kurikulum juga nih Disentuh oleh ikatan alumni fakultas hukum ya Pak? Iya kami bisa siapkan begitu fakultas minta itu Oke selain itu bentuk kontribusi seperti apa lagi yang diberikan? Ya sebenarnya sih kadang-kadang sangat apa ya Ya sudah dalam bentuk sumbangan misalnya Itu bisa saja gitu Berarti kalau dari ikatan alumni sendiri juga memberikan sumbang sih pikiran kepada fakultas? Pikiran, moral, material Bisa Oke untuk kegiatan-kegiatan pertemuan sendiri antara alumni itu seperti apa Pak kegiatannya? Pasti kan di periode ini mungkin belum dilaksanakan Belum baru Tapi kan di periode-periode sebelumnya sudah Sudah ada pasti pertemuan-pertemuannya seperti apa? Atau dekat-dekat ini ada rencana untuk melakukan pertemuan? Sebenarnya secara umum di semua hampir semua kegiatan kealumnian ya biasa disebut dengan reuni Itu reuni Biasa juga disebut dengan acara desnatalis Atau mungkin ada dalam bentuk seminar dan loka karya macam-macam gitu Atau ke hari jadi milat uni atau milat fakultas hukum Biasa dalam momen-momen seperti itu alumni pada berkumpul Yang ambil bagian justru alumni ya Pak ya? Memang alumni Alumni yang meng-urginizer semua segmen acara Fakultas tinggal hadir aja disitu bicara Seperti apa kondisi Fakultas hukum hari ini contoh gitu Oke Nah fakultas hukum UMI juga ini salah satu fakultas hukum Kalau misalkan di Indonesia Ataupun juga di kota Makassar Yang terkemuka ya begitu ya Dia bandingkan juga dengan fakultas hukum yang lain Untuk jebolan-jebolan alumni-nya nih Pak Boleh disampaikan Sudah di mana saja nih berkarirnya Sudah adakah menjadi pemangku kepentingan saat ini atau seperti apa? Banyak sih Ada di ISN Ada di militer Ada di DPR Tapi di DPR Pro Pusat Tapi kan kita pilih dua nih Bahkan mungkin kita pilih-pilih tiga mungkin Agak lebih apa ya Lebih informisif sedikit melihatnya begitu Di ISN Ya kita banyak Ada beberapa yang berkarir di dunia Aparat sipil negara Di militer juga ada Di politisi Itu kan tadi Kalau itu kan karir Yang dua pertama itu kan karir Kalau yang profesional itu ada di politisi Oke Sekarang ini misalnya Ketua Boleh disebutkan Ketua Baleg DPR RI Andi Supratman Adgas Itu alumni juga dari fakultas hukum umum ini? Iya alumni fakultas hukum umum ini Iya Kemarin 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 Pak Bapak Pak Haji Iksan Yasin Limpo Bupati Goa Dua periode Di pusat juga ada Supriyansa Juga anggota DPR RI Ada Kak Sarifuddin Suding Itu juga anggota DPR RI Sejak periode lalu Oke jadi dari nama-nama yang sudah disebutkan Bahwa ini menunjukkan bahwa Alumni-alumni fakultas hukum umum ini Juga berprestasi ya Di Indonesia Bahkan di berbagai sektor Baik ASN Politik Iya ASN ini ketua Ketua Ika sekarang Ika fakultas hukum sekarang ini Itu sudah kemana-mana Itu sebagai kepala kantor BPN Sekarang beliau ada Kepala kantor BPN Kota Makassar Jadi ini track record yang bagus juga ya Untuk fakultas hukum umum Kedepannya untuk dipilih nih Oleh calon-calon mahasiswa untuk masuk Di sana Tapi saudara kita akan lanjutkan lagi Perbincangan kita Usai jeda berikut ini Tengah-tengah bersama kami Di Sapa Solsa Tengah-tengah bersama kami